Jangan lupa subscribe AINIS Aceh, nyalakan loncengnya dan ikuti terus social media AINIS Aceh lainnya. Kepolisian jajaran Polres Loksemawe berhasil membekuk satu tersangka pelaku pembunuhan mantan karyawan PIM yang ditemukan tewas bersimbah darah di jalan line pipa Aceh Utara. Sementara satu pelaku lainnya masih melarikan diri. Jajaran Polres Loksemawe berhasil membekuk satu tersangka pelaku pembunuhan mantan karyawan PIM yang ditemukan tewas bersimbah darah di jalan line pipa Gampung, Belangado, Kecamatan Kutamak, Purka, Kabupaten Aceh Utara. Satu tersangka berinisial E, 30 tahun warga Biren, kelaku pembunuhan terhadap Yusran, 60 tahun warga Panggui, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Sedangkan tersangka lainnya berinisial W, masih dalam target operasi. Mantan karyawan PT Pupuk Iskandar Muda ditemukan tergeletak tak bernyawa kami sore 29 April lalu. Korban mengalami luka bekas pacokan senjata tajam di bagian kepala, leher dan bahu. Jenazah korban dievakuasi petugas menggunakan ambulans ke ruang jenazah rumah sakit Cumutia Los Mawe. Keluarganya ya Pak? Oh, keponakan. Jadi, kok tahu itu betul keluarga itu? Kami istri netform. Hah? Dari polisi ya Pak? Nah, terus? Itu, ciri-cirinya itu benar itu? Ya, perlantai rupanya. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dengan memburu tersangka lainnya berinisial W, 29 tahun. Di juga saat ini tersangka sedang bersembunyi di kawasan gunung di luar kota Los Mawe. Rengar-rengan semuanya memang hampir satu minggu ini ya, kita melakukan pendidikan terkait kasus di duta penganiayaan yang menghabiskan orang meninggal dunia. Alhamdulillah kita sudah berhasil menangkap satu orang. Ya, inisial W ya. Tapi kami tetap melakukan pengembangan yang satu lagi, inisial W, masih kita buru di luar wilayah kita. Jadi, mohon bersabar, tegarkan semuanya. Karena kami harus berkoordinasi dengan satuan wilayah yang lain. Dan mereka masih lari ya di gunung-gunung. Jadi, mohon bersabar. Tetap anggota kita yang ada di lapangan, di presno, melakukan pendidikan yang intensif. Motifnya pembunuhan, dugaan sementara karena hal sepele yang menimbulkan keributan, sehingga para tersangka menganiaya korban hingga mengalami empat luka tusukan di bagian badan dan meninggal dunia di lokasi. Dari Kabupaten Haji Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.